Pangkalan militer milik Korp Garda Revolusi Islam Iran IRGC menjadi sasaran serangan pesawat tanpa awak atau drone misterius. Pada Rabu 26 Mei 2021, peristiwa ini terjadi hanya sepekan setelah drone misterius juga menyerang pangkalan militer Turki. Menurut laporan yang dikutip FIFA militer dari Bulgarian Militari, pangkalan Korp Garda Revolusi Islam Iran yang menjadi target serangan drone misterius berada di dekat ibu kota Teheran. Serangan drone misterius itu membuat sejumlah ledakan di pangkalan militer Iran, namun demikian, hingga berita ini diturunkan pihak IRGC belum memberikan keterangan resminya terkait kerusakan maupun korban yang timbul. Menurut sumber lain yang dikutip FIFA militer dari Izvestia, Rusia, pangkalan yang dirahasiakan namanya ini adalah salah satu yang terbesar dimiliki oleh IRGC. Tak hanya itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran juga dikabarkan baru saja memperkenalkan drone tempur barunya di pangkalan itu, secara simbolis IRGC memberikan nama drone tempur barunya itu dengan nama Gaza, pada Sabtu-Tanggal 22 Mei 2021. Kemudian, IRGC juga beru saja memperkenalkan sistem-sistem pertahanan udaranya. Akan tetapi dengan adanya serangan ini menimbulkan dugaan bahwa persenjataan baru Iran itu belum diaktifkan. Sejumlah pihak menduga bahwa serangan drone yang diarahkan ke pangkalan militer Turki dan Iran didalangi oleh Israel. Seperti yang diketahui, Turki dan Israel adalah dua negara yang paling keras menentang aksi militer Israel dalam konflik dengan Palestina baru-baru ini. Melaporkan dalam berita Senin tanggal 24 Mei 2021, Badan Intelijen Israel Mossad menyatakan telah mengetahui peran Iran mendukung kelompok pejuang Hamas Palestina. Mossad mengetahui, Iranlah memberikan dukungan dana hingga suplai senjata yang digunakan pasukan Hamas menyerang Israel. Hal ini juga didukung oleh pernyataan seorang pejabat tinggi faksi perjuangan jihad Islam Palestina.